Menteri Koordinator Bidang Kemerintiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan membujuk Grab untuk memindahkan kantor mereka ke Indonesia. Luhut menilai Indonesia menjadi sumber pemasukan paling banyak untuk Grab. Tidaknya itu, Luhut juga menyebut Indonesia sebagai negara berkembang dengan perekonomian terbaik. Dilansir oleh Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Luhut saat acara peluncuran tampilan baru armada kendaraan listrik Grab di kantor Kemenko Marves pada selasa 12 Juli. Untuk diketahui sebelumnya, Grab merupakan perusahaan jasa layanan transportasi yang didirikan oleh Antoni Tan di Malaysia pada 2012. Namun, kantor pusat Grab berada di Singapura. Layanan Grab baru masuk ke Indonesia pada 2014 silam dan kini telah tersebar di seluruh tanah air. Tak hanya memuju Grab untuk memindahkan kantornya, Luhut juga meminta perusahaan kelapa sawit untuk memindahkan kantor ke Indonesia. Luhut mengklaim saat ini Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan perekonomian terbaik di dunia. Ia bahkan sampai menyebut Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang mengakui Indonesia sebagai negara berkembang dengan perekonomian terbaik. Wang Yi menilai terjadi kemudahan berinvestasi, peraturan yang cukup bagus dan dukungan dari pemerintah terhadap semua investor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!